Halo sahabat-sahabat yang sih semua salam satu perjuangan ya guru-guru semua ya oke guys sudah lama nih nggak upload ya lagi sibuk di jualan nyata guys ya oke guys di kesempatan kali ini saya kedatangan Infinix Note 12-2023 ya yang permasalahannya ya biasa lagi sih ya kasus anak jalanan bisa temen-temen lihat ya Infinix model X676C ya maaf saya iminnya saya tutup ya karena pripa ya permasalahan ini biasa guys ya permasalahan security plugin ya ataupun biasa disebut MDM ya untuk apanya nih ini gini lagi ya guys ya udah nggak seperti ini guys permasalahannya nggak asing ya kasus anak jalanan ya Oke untuk permasalahan ini selagi konsumen saya ini memenuhi syarat ada bukti pembeliannya untuk nota pembelian ini guys ya dia beli di online beli di marketplace online ya kata penjualnya itu lengkap ya ada struk pembeliannya ya namun setelah digunakan selama tiga minggu dia terkunci otomatis guys ya akan kita eksekusi menggunakan SAP MW-SAMFW tool ini ya namun tidak menggunakan toolnya langsung ya kita akan gunakan CMD-nya ya hasil ekstra kan SAMFW-nya ya mohon disimak video dari awal sampai selesai ya oke guys kita langsung saja ke tampilan PC-nya ya buat teman-teman semua yang mau berhasil mohon disimak video ini dari awal sampai selesai ya mohon lihat video ini dari awal hingga selesai jika ingin Anda berhasil ya untuk pengeksekusian permasalahan security plugin infinite ini ya ya ini konsumennya selagi dia masih di manusia ada bukti pembelian ataupun bukti cat pembelian masih bisa kita bantu ya dan disinipun saya ya apa ya saya tekankan saya lagi kita tidak menerima pembukaan security plugin infinite dari jarak jauh ya kalau mau send unit ya selagi masih memenuhi syaratnya ada struk pembelian karena kita masih tahu aturan kita ya bukan asal-asal kita terima servisan yang pemasaran kayak gini oke disini sekarang kita inputkan ya ke mode password ya sih disini driver yang sudah terbaca bisa teman-teman ya ya dan cmd ini kita ambil dari hasil ekstrakan alat sumfv nya ya nanti serah teman-teman ekstra nanti ada itu guys ya dan ini untuk teks perintah yang akan kita inputkan di komen prom jika nanti saya lupa meng-inputkan teman-teman bisa lihat ulang kembali ya setelah kita inputkan ke mode password tinggal kita inputkan teks perintahnya ya inputkan teks perintah lalu klik enter inputkan teks perintah lalu klik enter ya jika nanti saya lupa menyertakan teks perintah cmd ataupun komen prom nya teman-teman bisa lihat kembali ya untuk step by step nya di video ini ya untuk infinite note 12 2023 ini dia berchipset mediatek guys ya berchipset mediatek helio g99 ya helio g99 untuk skorti keamanannya memang masih 2022 guys namun disini kemd yang kita gunakan ini sudah dimodifikasi guys ya memang dikhususkan untuk penghapusan mdn atau penghapusan skorti plugin infinite ya oke sekarang kita ke tampilan handphone nya ya kemungkinan beliau ini sudah down ya ini ya kita inputkan ke mode password tadi ya oke si handphone nya akan restart start otomatis ya ya kita tunggu sebentar sedang restart ya disitu bisa teman-teman lihat teks kecil tulisan kecil tadi ya dia disitu sudah terunlock guys ya memang luar biasa nih komen prom modifikasi hasil sam ev ya sangat mantap jiwa ya oke kita tunggu sebentar sedang restart kita tunggu sampai ke welcome apa ya welcome screen ya oke guys sekarang dia sudah sampai ya di welcome screen karena durasi saya percepat ya agar tidak terlalu makan waktu ya sampai disini kita belum selesai guys ya masih ada step selanjutnya setelah sampai di home screen ya disini kita setting dulu atau kita set up dulu sampai ke home screen ya ya buat teman-teman semua jika ada permasalahan seperti ini ya berapa punya kalian berapa punya kalian kaleng-kaleng ya kalau masalah kayak gini eh leh disini yang kadang ada teknisi yang katanya harus angkat UFS ya harus angkat AISI harus via box ya terkadang teknisi ini kalau nggak bisa bilang nggak bisa jangan bacot gawanya yang besar dikenal dikenal k Walau Tenggi kali leh ya kalau nggak bisa lo bilang nggak bisa jangan nggak berani nah nggak ini itu lah harus via box lah direk lah ngolor mama gue kalau direk gitu he hahaha Bisa teman-teman lihat Sekarang sudah sampai di Homescreen Sekarang kita masuk ke tentang ponsel Disini bisa teman-teman lihat Disini sudah bisa diketuk ya Biasanya Selagi dia masih terkunci Skurtip lagi Dia ini tidak bisa diketuk ya Bisa teman-teman lihat tadi ya Teks yang muncul setelah saya ketuk Bentukan nomornya ini ya Dia tidak akan bisa diketuk guys ya Ini kita ulangi ya Ponsel saya Teman-teman masuk ke menu ponsel saya Lalu disini nomor bentukannya teman-teman ketuk Jika ketuk 3 kali dia itu Tidak akan bisa muncul ya Tulisan Anda sudah menjadi pengembangnya Ini speknya bisa teman-teman ya CPU-nya Helio G99-nya Versi Android 12 Bisa teman-teman lihat spesifikasinya Disini bisa teman-teman lihat Nomor bentukannya saya ketuk ya Selagi dia terkunci skurtip lagi Dia ini tidak akan bisa diketuk ya Jika pun Jika diketuk dia selalu muncul notifikasi Sedang di blok Apa Di blokir oleh IT IT penyedia layanan Ini bisa teman-teman lihat Tidak perlu Anda sudah menjadi pengembangnya Nah ini artinya dia sudah terbuka guys ya Nah bisa teman-teman lihat Memang kaleng-kaleng Tinggal di kasus kayak gini memang Alah Untuk data-data jaringan sekarang kita cek guys ya Seperti email ya Ataupun bestband ya Kita cek sekarang Ya disini bisa teman-teman ya Bisa teman-teman lihat Email disini aman guys ya Bisa teman-teman lihat Email aman ya Oh my god One click my friends Excellent Oke sekarang kita Apa guys ya Sudah kita Coba koneksikan ke Wifi internet ya Kita koneksikan ke internet Wifi ya Bisa teman-teman lihat ini ya Dia sudah terkoneksi ke internet Wifi Ini biasanya dia Kalau dia Belum betul Belum Betul-betul Terbuka ya MDM atau seperti pluginnya Jika dikoneksikan ke internet Dia akan langsung Terkunci ya Belum sempat kita Membuka Youtube ini Sebelum kita Belum sempat kita Membuka video Youtube Youtube dia sudah langsung Relog ya Langsung terkunci kembali ya Dan disini dia Sudah tetap pertahan ya Tetap tidak bisa Terkunci kembali Setelah otomatis ya Kita lihat nih Video-video guys Kita disini uji coba ya Kita kasih ya Untuk koneksi ke Jaringan internet Gimana ya Apakah dia terkunci kembali Atau tidak ya Namun disini aman Kasih ya Bisa kita Coba untuk browsing ya Sudah aman guys Disini ya Sudah fake ya Clear ya All in one Sudah ya Data jaringan aman Skurit plugin terbuka MDMnya pun selesai Clear ya Mantap jiwa Star Membahan Bye Bye Thank you very much Semoga teman-teman berhasil ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax